Di Tipit Cyber, Bares Krimpolri berhasil menangkap tersangka seorang pria berinisial S21 tahun atas kasus predator kejahatan seksual anak. Diketahui pelaku memanfaatkan game online Free Fire untuk mencari korban anak-anak di bawah umur. Dari kasus ini, polisi berhasil mendapatkan 11 korban anak perempuan yang rata-rata berusia 9-11 tahun. Dilansir dari Kompas.com, kasus update 1 di Tipit Cyber, Bares Krimpolri, Reinhard Huta Gaul menyampaikan, penangkapan ini diawali dengan adanya surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI Perihal Aduan Konten Negatif pada Senin 23 Agustus 2021. Reinhard menyebut tersangka S memulai aksinya lewat berkenalan dengan salah satu korban berinisial D melalui game online Free Fire dengan nama akun Reza. Kemudian tersangka S mulai bermain dan mengobrol dengan korban melalui fitur chat di game dengan korban. Korban diiming-imingi akan diberikan diamond atau alat transaksi dalam game sehingga pemain bisa mengoptimalkan performa serta memperkuat senjata. Menurutnya 500-600 diamond atau senilai 100 ribu itu akan diberikan jika mau mengirimkan foto dan video telanjang atau porno. Bahkan tersangka S memaksa korban untuk melakukan video call sex dengan iming-iming akan diberikan diamond. Korban sempat menolak namun tersangka mengancam akan menghilangkan akun game korban sehingga korban menuruti kemauan tersangka. Reinhard juga menyebut tersangka S ini sudah melakukan kejahatan seksual dengan menggunakan modus ini kepada 11 anak perempuan dengan umur 9-17 yang tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Empat anak sudah ditemukan dan sudah dilakukan pemeriksaan. Tujuh anak belum ditemukan identitasnya. Polisi juga mengamankan sebuah ponsel merek OPPO A15, sebuah SIM card, serta akun game Free Fire, dan foto dan video pornografi korban. Tersangka S dikenakan pasal berlapis yakni pasal 82 Juntuh pasal 76E UU nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun denda 5 miliar. Kemudian pasal 29 Juntuh pasal 4 ayat 1 dan atau pasal 37 UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi pasal 45 ayat 1, 30 pasal 27 ayat 1 undang-undang nomor 9 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News.